Halo Moms, berjumpa lagi di ofisial youtube channel herstory.co.id Moms, penyebaran virus corona varian Omikron di Indonesia semakin meningkat. Varian Omikron juga dilaporkan telah menginfeksi anak-anak. Untuk itu, orang tua perlu melindungi si kecil agar tak terpapar Omikron. Tayangnya nih Moms, kejala ringan yang disebabkan oleh Omikron bisa membuat orang-orang gak menyadari akan infeksi virus tersebut. Kejala yang paling umum dari varian Omikron ditandai dengan sakit tenggorokan, batuk, hidung tersumbat, dan pilat. Sebagian besar gejala Has Omikron pada anak tergolong ringan menyerang saluran pernafasan atas seperti berikut ini Moms. Yang pertama, batuk. Batuk kering menjadi gejala virus Omikron yang perlu diwaspadai. Anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun biasanya akan mengalami gejala batuk yang terdengar keras seperti suara gonggongan anjing. Bagi penderita flu, biasanya jarang menimbulkan gejala seperti batuk kering. Yang kedua, sakit kepala. Bagi penderita Omikron, sakit kepala terasa jauh lebih parah dari biasanya. Yang ketiga, sakit tenggorokan. Sakit atau nyari tenggorokan ini juga mirip dengan gejala flu biasa tapi jarang terjadi. Yang terakhir nih Moms, demam. Demam menjadi salah satu gejala umum penderita Omikron di mana badan anak lebih hangat. Ini mirip dengan gejala flu pada umumnya. Jadi, kalau anak mulai mengalami batuk, pilat, dan badan hangat, Moms perlu waspada. Dan segera beri penanganan yang tepat. Semoga informasi ini bermanfaat ya Moms. Jangan lupa like dan subscribe. See ya!